tenang ya selamat menikmati kemarin kan saya habis nungguin ya? oh iya kamu pertama paling ngeselin udah ngeselin ini bisa gak usah dipanggil lagi ya cek? gini sekarang kita ini kan lagi panas-panasnya pilpres kamu gelput gak? aku gak gelput ya? ada ya ada pilihan? ada pasti ada saya masih ragu-ragu dan pengelamat politik harusnya netral saya netral netral ya tidak diberitakan oleh siapapun tidak membiakannya siapapun saya netral kenapa kamu gak golput? aku? iya oh kalau aku sih kalau aku ya aku tuh gampang tadi lihat program kerjanya program kerjanya terus habis itu orang-orang dibalik calonnya iya terus kemudian waktu debat kemarin berarti debat juga menentukan itu itu ngaruh gak? kalau misalkan debatnya nih misalkan kamu misalkan kamu pilih pasron B dan debat kemarin yang menang misalkan nebi A gitu kamu bisa ganti pasron gak? enggak asuh menurut kamu gimana mas? kalau pengat politik nih untuk kamu nih debat itu sebenarnya pengaruh gak sama pilihan seseorang? ya sebenarnya kemarin dia saya kan beli daging babi di daerah di daerah saya kan dipaksa dipaksa sama pemiliknya sudah berapa lama? 25 tahun mas saya disini bang ini pengawat politik bukan itu korban ini bukan pelaku sepuluh jam awal sih santai mas santai tenang tenang jaga pikiran kan tangan malah emosi kan kalau dalam politik kita harus dituntut untuk tenang sabar tidak boleh seumur pedek ya? harus damai oke jadi tadi meminta pendapat saya iya debat ini penting gak? jelas penting pertama penting debat itu dirancang untuk ya biar ada yang kalah sebenarnya seperti kata Rocky Guru biar ada yang di permalukan di permalukan artinya pasti ada salah satu paselan yang itu akan dinilai lebih unggul itu pasti pasti namanya debat bukan diskusi betul betul contohnya diskusi dan komunikasi debat itu berbeda beda saat kita berbicara masalah diskusi kita bertukar pendapat bertukar pikiran bertukar pikiran kamu memberikan bukan bertukar suami ya? iya bukan beda itu beda misal Mas Ludo bertukar pikiran ke Mas Zaki Mas Zaki Mas Zaki nanti memberikan reaksi negatif ke Mas Ludo untuk ruang lingkup diskusi itu akan sedikit terjadi bentrokan pasti friendly lah gitu lah ya walaupun debat juga friendly ya betulnya beda beda kalau debat itu pasti terjadi bentrokan dan satu lagi terjadi penahanan argumen jadi oh iya betul 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 misal Mas Ludo anggap kalau mobil ini jelek ya mas Zaki anggap mobil ini tambah jelek lagi ya mas Zaki itu akan lebih menunjukkan kejelekan dari mobil ini dari orang-orangnya ini kalau diskusi apa debat itu kalau debat pasti gak akan mau menerima pendapat argumen padangan dan lain sebagainya dari pihaknya Mas Ludo berarti kalau setiap orang ngeluarin pendapat terus orang ini gak terima pasti tetap dilawan gitu ya sampai sampai yang ngeluarin pendapat pertama itu kalah gitu ya namanya perang argumentasi itu seperti itu tapi tadi ini channel saya sabar sabar Mas Ludo ini yang raja ini buat sabar saja kita bintang tamu loh oh iya ini bintang tamu kita butuh dia bintang tamu itu raja sama seperti pembeli adalah raja asuu tadi kan bilang kalau misalkan oh ini jelek lebih jelek lebih jelek apa gak bisa misalkan kita debat tapi ngomong istilahnya ini loh aku itu punya kebaikan ini aku punya ke positif ini punya kelebihan ini punya kelebihan ini jadi bisa gak kalau misalkan nanti kan bilangnya kejelakan dari musuhnya nah tapi di sini yang saya dengar gak menjelaskan kelebihan dari misalkan kelebihan dari paslonnya tapi menunjukkan kejelakan dari lawannya nah itu gimana dalam debat itu wajar wajar ya apalagi presiden contoh gini petahanan dan oposisi seorang oposisi seorang oposisi tidak mungkin dia membangun materi debat tanpa melihat kejelekan dari petahanan posisinya disini itu ya udah pernah jadi presiden sepertinya posisinya belum jadi presiden masih ya itu itu sesuatu yang wajar karena apa karena dia jelas belum pernah berkecipung di bidang kepresidenan ya ya wajar dia mencari hal-hal yang itu masih kurang di pemerintahan sebelumnya dalam hal ini kubu kubu petahanan mengkritisi tadi berarti saya pilih pilih saya pilih saya pilih ya ya oke oke dari tadi kan saya belum posisi Jokowi dulu masih enak tuh pas mau menangnya enak tuh ya kan kampannya enak seru gitu kan ada yang bikin game online ada yang bikin anak ada banyak orang-orang yang justru menakut-takuti kampanye itu menakut-takuti wah nanti kalo pas lon satu menang